Selanjutnya pemirsa berdalih gulung tikar akibat pandemi COVID-19. Pasutri, mantan penjual sate di Palembang, Sumatera Selatan, beralih menjadi penjual kosmetik ilegal yang tidak dilengkapi izin edar dari Bepom. Pelaku menjual kosmetik ilegal melalui media sosial dengan omset puluhan juta rupiah per bulan. Lebih dari 2.000 kemasan kosmetik tanpa izin edar disita oleh Direkturat Reser-Reser Kriminal Khusus Polda, Sumatera Selatan dari tangan Pasutri, Supriyadi, dan Linda. Kedua pelaku penjualan kosmetik ilegal ini ditangkap saat bertransaksi di Jalan Balayuda, Aryo Kumuning, Kecamatan Kumuning, Palembang. Pelaku menjual kosmetik ilegal dengan dali usaha penjualan sate yang digulutinnya gulung tikar karena terdampak pandemi COVID-19. Jualan sepi, sudah masuk corona tadi. Jualan sepi dari corona, Bang, ya. Jadi tetap seharusnya kita menjual ini, ya. Emang untungnya lumayan, Nenek? Nggak juga, jadilah untuk kesaririan. Pelaku mengaku sudah satu tahun menjual kosmetik ilegal. Kosmetik ilegal tanpa izin edar Bepom dapat membahayakan pemakainya karena tidak diketahui mutu serta dampak akibat penggunaannya. Dugaannya bahwa ini tidak ada izin. Sekarang sedang kita ada di proses pendalaman, kita bekerja sama dengan Balai POM untuk memastikan bahwa ini memang tidak ada izin. Ya, karena apa? Kita takut dampaknya terhadap pemakai. Jangan sampai orang-orang masyarakat yang memakai ini terdampak harapannya cantik, malah menjadi jelek nanti, atau malah menjadi sakit. Kedua pelaku dijerat pasal tentang perlindungan konsumen dan undang-undang tentang kesehatan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Saat ini polisi masih mengejar pemasok kosmetik ilegal yang diedarkan oleh kedua pelaku. Dari Balengbang Sumatera Selatan, Firdaus, AINews, belaporkan.